Sinyal transfer balikan Persija Jakarta, dua mantan sudah umbar kode-kode tipis, Jakmania pasti suka. Dilansir Tribun World.com, Persija Jakarta di musim ini tampil angin-anginan. Sebab yang sangat terlihat tentu berkaitan dengan performa deadlock para pemain utama di lini depan Persija Jakarta. Marco Simic yang diharapkan beri sumbangsi baru catatkan 3 gol dari 16 pertandingannya bersama Persija Jakarta. Sedangkan pelapisnya, Aji Kusuma, tercatat baru mampu berikan 2 gol dari 16 laganya untuk macan kemayoran. Total, dua pemain lini depan Persija Jakarta baru berikan sumbangsi 5 golnya sampai dengan pekan ke-23 Liga 1 2023-2024. Catatan yang sangat kontras dengan apa yang musim lalu ditampilkan lini depan Persija Jakarta kala masih memiliki Abdullah Yusuf Helal dan Michael Kermencik. Keduanya total bukukan 19 gol di Liga 1 2022-2023 untuk Persija Jakarta. Merujuk pada deadlocknya lini depan Persija Jakarta, manajemen pun bergegas untuk mendatangkan striker berlabel top score sementara Liga 1 asal Arema FC, Gustavo Almeida. Total 14 gol Gustavo Almeida catatkan untuk Arema FC di putaran pertama. Namun sayang, baru jalani laga debut, pemain asal Brazil itu mengalami cedera dan harus menepi beberapa pekan. Gustavo Almeida disinyalir baru akan kembali merumput setelah jeda libur Natal dan tahun baru 2023 tepatnya di pekan ke-24. Kans untuk mempermanenkannya bisa jadi opsi dengan catatan hal itu dapat diterima baik oleh Gustavo Almeida maupun timnya Arema FC. Jika gagal terrealisasi, setidaknya, Persija Jakarta bisa mempertimbangkan lagi dua mantan strikernya musim lalu, Michael Kermencik dan juga Abdullah Yusuf Helal. Di mana, keduanya bisa jadi opsi potensial yang bisa diambil Persija Jakarta mengatasi krisis gol mereka. Terlebih, kedua pemain penting Persija Jakarta musim lalu itu saat ini telah kedapatan memberikan kode masih berharap bisa kembali ke skuad macan Kemayoran. Dua kali tumbang lawan Libya, Persija tetap puji penampilan timnas Indonesia. Klub BRI Liga 1, Persija Jakarta memberikan pujian untuk penampilan timnas Indonesia meski menelan dua kali kekalahan lawan tim Afrika, Libya dalam laga uji coba. Disebutkan bahwa skuad Garuda tampil bagus dan menunjukkan peningkatan meski kalah. Timnas Indonesia dua kali menjajal kekuatan Libya dalam rangkaian agenda pemusatan latihan TC di Turki, sebagai persiapan jelang tampil di Piala Asia 2023 Qatar. Pada pertemuan pertama, timnas Indonesia takluk 04 pada laga yang berlangsung pada tanggal 2 Januari lalu, dengan pelatih Sinta Eyong melakukan beberapa eksperimen ataupun rotasi pemain. Berselang tiga hari, tim besutan Sinta Eyong kembali menelan kekalahan 1-2 dari Libya, Jumat tanggal 5 Januari tahun 2024. Memang ada perbedaan gaya bermain yang diperlihatkan Rizky Rido dan kawan-kawan dari dua laga itu. Sinta Eyong meromba komposisi skuad Garuda untuk pertandingan kedua, dengan sang pelatih menurunkan kekuatan yang relatif lebih baik. Oleh karena itu, meski gagal menang, Persija tetap memuji timnas Indonesia yang disebut performanya luar biasa. Persija Jakarta libur kompetisi, Ondrej Kudela sempat main untuk Slavia Praha. Pemain Persija Jakarta, Ondrej Kudela, punya cara lain untuk menjaga kebugaran saat Liga 1 2023 per 2024 libur. Dia sempat tampil bersama Slavia Praha melawan AC Sparta Praha di Stadion Eden UMT, Praha, Republik Ceko, Minggu tanggal 31 Desember tahun 2023. Sebatas informasi, laga tersebut lebih dikenal sebagai, derby malam tahun baru, yang dimainkan dua klub tradisional Ceko, yaitu SK Slavia Praha dan AC Sparta Praha. Laga itu melibatkan pemain yang sudah tidak aktif di kedua klub tersebut, dan sudah rutin dilakukan sejak 1986. Kudela mengatakan cukup senang dapat ambil bagian dalam, derby malam tahun baru. Dia tidak berpikir panjang untuk ambil bagian dalam ajang tersebut. Ketika saya mendapat kabar bahwa ada kesempatan untuk datang ke Slavia dan bermain di satu laga, tanpa ragu saya mengiyakan undangan tersebut, kata Kudela dilansir dari laman PT LIB, Sabtu, tanggal 6 Januari tahun 2023. Pemain berposisi back itu mengatakan laga itu untuk melepas rindu dengan timnya yang pernah dibela tersebut. Namun, itu hanya sebatas rindu bukan ingin kembali ke tim itu karena dia masih membela Persija. Kudela mengatakan, laga itu menjadi kesempatannya bertemu dengan teman-teman lamanya. Itu pun menjadi kesempatan bertukar cerita. Terima kasih telah menonton!